Empat pekerja bangunan di Tanah Datar, Sumatera Barat tertimpa pagar pembatas yang robos saat melakukan perbaikan lapangan sepak bola. Satu pekerja meninggal dunia, sementara tiga rekannya dilarikan ke rumah sakit. Petugas bersama warga berupaya mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang meninggal dunia tertimpa pagar pembatas lapangan sepak bola di Kecamatan 5 Kaum, Tanah Datar, Sumatera Barat, Rabu Siang. Sementara tiga rekannya yang menderita luka-luka sudah lebih dahulu dilarikan ke rumah sakit umum daerah Hanafiah, Batu Sangkar. Peristiwa naas itu terjadi saat empat pekerja hendak memasang jaring di sekeliling pagar lapangan. Namun fondasi pagar terlihat keropos, hingga keempat pekerja itu berinisiatif memperbaikinya lebih dahulu. Dam tebing di sisi lapangan tiba-tiba ambrol dan pagar pembatas itu runtuh menimpa mereka. Pagar pembatas lapangan bola, lima kaum, roboh, dan menimpa empat orang pekerja. Empat orang pekerja, satu meninggal dunia, dan tiga luka-luka. Proses evakuasi korban bernama Gusni Anwar, 57 tahun itu cukup lama. Lentaran warga harus menggali tanah di bawah korban yang terhimpit besi pagar. Saat ini kasus kecelakaan kerja itu sedang dalam penyelidikan kepolisian. Sri Purnama melaporkan dari Tanah Datar, Sumatera Barat.